Selamat pagi Bapak-Ibu Saudara semua, saya kasihi dalam Tuhan. Kita pada pagi hari ini akan mempelajari firman Tuhan dan kita akan mempelajari tentang dua topik. Dua topik itu adalah tentang gagal paham dan ketidakpuasan. Sekali lagi, gagal paham dan ketidakpuasan. Ya kalau kita melihat di dalam situasi kita hari-hari ini, banyak orang yang gagal paham tentang Corona. Banyak orang yang gagal paham tentang PSBB, karena pembatasan berskala besar, orang harus tetap di rumah, kemudian sekarang sudah beralih kepada new normal, di mana ada pembatasan-pembatasan terus untuk melakukan physical distancing atau social distancing, harus pakai masker terus, harus pakai pelindung. Semua itu diperuntukkan supaya penyebaran dari virus Corona dan penyakit Corona ini tidak tersebar, terlalu luas dan tidak sampai meluas ke semua wilayah. Jadi ada pembatasan-pembatasan yang perlu dilakukan. Makanya pemerintah memberikan kepada kita himbawan dan juga peraturan-peraturan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, jangan berusaha fisik. Nah namun ketika peraturan itu mulai dilonggarkan, banyak orang yang seolah-olah merasa, ya bebas saya boleh melakukan semua kegiatan seperti biasa, ke pasar, jalan-jalan, ke mal, semua dilakukan itu tanpa, ya, tanpa memperhatikan protokol kesehatan, tanpa memakai masker, tanpa melakukan, menjaga jarak, dan semua itu dikarenakan ada pelonggaran peraturan. Padahal peraturan itu dibuat supaya kita bisa melakukan, tetap menjaga jarak, tetap melakukan pencegahan dari penyebaran virus Corona. Jadi banyak yang gagal paham. Ketika PSBB mulai diangkat di Bandung, saya melihat karena dekat rumah ada pasar, wah semua orang sudah berkerumun, yang berjualan nggak pakai masker, yang beli nggak pakai masker, semua orang sudah bincang-bincang, ngongkrong lagi berdekatan tanpa pakai masker, seolah-olah semua sudah boleh karena diangkat peraturan itu. Itu namanya gagal paham. Tapi kita tahu dalam kehidupan kita, kita punya pedoman yang akan menolong kita untuk tidak gagal paham, khususnya bagaimana kita memikirkan tentang kehidupan rohani kita secara utuh di dalam keseharian kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapak kami, kami bersyukur ya Tuhan, kebaikan-Mu selalu kami rasakan. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang dapat menuntun kami untuk menjalankan kehidupan kami setiap harinya. Dimana Tuhan karena penebusan yang Engkau berikan kepada kami, kami telah diselamatkan, kami adalah milik-Mu sepenuhnya, kami adalah ciptaan baru. Dan kami ingin belajar untuk hidup sebagai murid-Mu yang taat untuk menjalankan setiap perintah-Mu dan setiap pimpinan-Mu sehingga hidup kami dapat Engkau pakai untuk menjadi saksimu. Apapun yang kami lakukan akan membawa kemuliaan bagi namamu dan menunjukkan Tuhan bahwa Tuhan kami, Raja kami yang kami ikuti dalam Engkau, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Inilah doa kami, pimpinlah kami, bicaralah kepada kami secara pribadi. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sekeliling kita pada saat ini, banyak orang yang memang sedang mengalami kecemasan, banyak orang yang sedang mengalami kekhawatiran, karena gejolak dan ketidakpastian dari ekonomi, dari kesehatan, dan banyak hal yang akan membuat banyak orang mengalami keputusasaan. Banyak orang mengalami kehancuran oleh karena tekanan-tekanan yang begitu berat. Baik yang diakibatkan oleh karena pandemi ini, ataupun yang telah ada sebelum-sebelum itu. Namun kenyataannya di dunia ini banyak orang yang tertekan, banyak orang yang stress, banyak orang yang kehilangan arah, banyak orang yang tersesat. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada, yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara salah satunya yang sedang mencari arah, yang sedang mencari harapan, yang sedang mencari pertolongan. Mungkin ada kekhawatiran yang begitu besar dalam kehidupan, karena banyak rencana sudah tidak mungkin terjadi karena pandemi ini. Ataupun ada rasa untuk mencari-cari sesuatu, jawaban dalam kehidupan, untuk dapat mengarahkan tujuan hidupnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara termasuk dalam kategori itu. Ada kabar baik. Ada kabar baik yaitu, Yesus Kristus bagi Tuhan dan Juru Selamat Umat Manusia, ingin memberikan yang terbaik, ingin memberikan pemulihan, ingin memberikan keselamatan, ingin memberikan kepembaharuan di dalam kehidupan kita semua, sehingga kita dapat seutuhnya menjadi miliknya. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus telah menebus kita, ia telah membeli kita, kita adalah miliknya sepenuhnya, dan ia telah memberikan firman Tuhan dalam hidup kita untuk menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu mendengar apa yang Tuhan perlu sampaikan kepada kita. Karena hanya di dalam Yesus saja adalah jawaban dari semua kekhawatiran kita, dari semua kegalauan kita, dari semua kesesatan kita, dari semua pencarian kita harus didasarkan di dalam Yesus Kristus. Nah salah satu penyebab dari segala macam ketidakpuasan dalam kehidupan kita, salah satu topik dari hari ini adalah tentang ketidakpuasan, kalau kita lihat banyak orang yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, kehancuran, keputus asaan, karena tidak puas dengan melihat hidupnya, dengan melihat dirinya. Ada yang tidak puas secara fisik, oh saya kurang tinggi, kurang pendek, kurang gemuk, kurang kurus, dan sebagainya. Ada yang tidak puas karena melihat kondisi dunia, oh saya tidak puas, saya diperlakukan tidak adil, orang itu lebih mudah, orang itu beruntung, kenapa saya enggak? Banyak ketidakpuasan. Orang lain berhasil, kenapa saya tidak? Orang lain kok kelihatannya tenang-tenang saja, punya damai sejatera, saya tidak. Karena ada banyak ketidakpuasan. Dan itulah yang terjadi di dunia kita. Bahkan di dalam kekristianan pun kita lihat itu menjadi satu masalah besar. Karena banyak orang yang menjalankan kehidupan kerohaniannya, kehidupan rohani yang menjadi satu dalam kehidupan kesahari-hariannya, dijalankan dengan dasar iman yang tidak tepat. Karena ada gagal paham tadi dari apa yang Yesus maksudkan. Dunia mengajarkan bahwa kita perlu mengejar kepentingan diri kita sendiri. Kita perlu mengeraih apa yang kita mau. Dan kita mampu meraih apa yang kita mau. Kita bisa mengejar ini, kita bisa mengejar itu. Dan jangan lupa ke gereja. Itu yang diajarkan oleh dunia. Ya datang ke gereja, tapi setelah dari gereja, lakukan apa yang kamu mau, kejarlah, raihlah semaunya. Itu yang diajarkan di dalam dunia modern ini. Namun kita lihat firman Tuhan tidak berkata demikian. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi murid Kristus yang taat. Mencari dulu kerajaan Allah. Baru segala sesuatunya akan ditambahkan. Agar kita dapat hidup dan mencerminkan hidupan dalam kerajaan Allah. Semua untuk memuliakan Tuhan. Jangan dibalik. Kita perlu mencari dulu kerajaan Allah. Kita perlu mencari dulu perkara-perkara yang surgawi. Perkara-perkara yang kekal. Kita perlu meninggalkan segala kehidupan lama kita. Diubahkan menjadi ciptaan baru. Di mana sebagai ciptaan baru kita tetap menjalankan pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, keseharian kita. Namun kita dari dalam sudah diubahkan dan menjadi baru. Banyak orang-orang Kristen yang gagal paham apa artinya menjadi pengikut Kristus. Banyak orang Kristen yang gagal paham karena merasa tidak puas. Itu adalah satu gejalanya. Tidak puas melihat diri. Tidak puas apa yang diperlakukan terhadap dirinya. Dan menjadi tidak puas karena gagal. Paham apa artinya menjadi pengikut Kristus. Banyak orang yang tidak puas di dunia ini. Bukan hanya orang-orang Kristen. Justru orang di luar Kristus. Banyak yang tidak puas. Namun ada kabar baiknya. Kabar baiknya bahwa Yesus datang untuk memulihkan kehancuran, keputusasaan, dan kegalauan, dan kecemasan yang mungkin kita miliki. Dan itu membawa kita untuk memperhatikan Nats kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar dan meneruskan pelajaran kita dari kitab Matius. Kita sudah sampai kepada Matius, Fatsal yang ke-9. Kita akan melihat dari ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-38. Namun sebelum itu kita perlu memahami konteks dari Nats ini. Konteks dari Nats bacaan kita pada pagi hari ini. Minggu lalu kita mengingat bahwa Yesus telah menyembuhkan dan melakukan mujijat. Ada dua mujijat kepada Jairus, anaknya Jairus, dan juga kepada wanita yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Nah kita melihat disitu apa tujuan Yesus untuk datang dan melakukan mujijat kesembuhan itu. Yesus datang untuk satu tujuan, itu untuk memulihkan. Yang pertama kita lihat memulihkan rumah tangga yang hancur. Coba bayangkan kita adalah orang tua. Coba bayangkan kita adalah seorang ayah yang anaknya sudah diambang kematian. Apakah kita tidak akan mencari segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Minggu lalu kita dengar kesaksian dari pendeta istri atau seperti itu. Apapun yang dilakukan supaya anaknya bisa selamat. Dan kita lihat keluarga Jairus pasti dalam kondisi krisis. Dia sudah putus asa, sudah desperate apapun yang mau dilakukan sehingga ia datang kepada Yesus Kristus. Yang kedua kita melihat bagaimana Yesus datang untuk memulihkan harapan yang sudah putus. Bayangkan kita adalah wanita yang mengalami pendarahan. Selama 12 tahun kita mengalami pendarahan. Semua pengobatan sudah dicoba. Semua dokter, bahkan pada zaman itu mungkin semua dukun. Apapun juga sudah dicoba tetapi tidak sembuh. Harapan untuk sembuh. 12 tahun tidak sembuh-sembuh juga. Harapannya sudah putus, sudah hancur. Namun Yesus datang untuk memulihkan. Dan oleh karena iman yang dimiliki oleh wanita ini. Asalkan dia bisa datang dan menyentuh sehelai aja dari pakaian Yesus. Dia yakin, dia akan disembuhkan. Dan Yesus mengizinkan itu terjadi di dalam kemahatauan untuk menunjukkan. Lihat wanita yang sudah putus harapan. Sudah hopeless. Karena dia datang dalam iman. Dia memperoleh kesembuhan. Karena Yesus Kristus Tuhan yang dapat menyembuhkan. Bukan oleh karena kekuatan dari wanita itu. Karena dia memang lemah. Tetapi oleh karena kemahakuasaan dari Yesus Kristus. Dan itu membawa kita kepada dua aspek kehidupan lain. Yang Yesus Kristus ingin pulihkan dan sembuhkan. Yaitu tentang pemulihan tubuh yang akan kita lihat. Dan juga pemulihan kerohanian kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Matius 9. Dan kita akan langsung melihat dan membaginya dalam lima bagian dari ayat-ayat ini. Yang pertama ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Dan sambil kita baca firman Tuhan. Saya ingin kita merenungkan firman Tuhan ini dengan mempertanyakan suatu pertanyaan. Sifat seperti Yesus apa yang ditunjukkan di dalam nats ini yang perlu saya miliki. Sekali lagi, sifat seperti Yesus apa yang ditunjukkan di dalam nats ini yang perlu saya miliki. Mari kita baca firman Tuhan. Matius 9 mulai dari ayat 27 sampai dengan ayat ke-31 yang pertama. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, Kasianilah kami hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan berkata kepada mereka, Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, Ya Tuhan kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, Jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, Janganlah, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi, mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bagian yang pertama yang kita lihat dari firman Tuhan, Kita dapat mempelajari kebenaran yang pertama. Dari ayat 27 sampai 31, Dari cerita yang barusan kita baca, Ada satu kebenaran yang dapat kita pelajari. Kebenaran itu adalah bahwa Yesus menjawab permohonan yang dilakukan dan diberikan dengan rendah hati. Dan Yesus menjawab permohonan di dalam iman yang dimiliki oleh dua orang buta ini. Kita melihat tadi ceritanya, mereka datang dan mereka mengakui dengan rendah hati, Tolonglah kami. Yesus, dikatakan di situ bahwa Yesus anak Daud, Sesuai dengan apa yang Matius silsilahkan di awal. Bahwa Yesus adalah keturunan Daud seperti yang sudah dibuatkan. Bahwa dia adalah sungguh-sungguh Kristus. Jadi orang buta yang tidak melihat, Dia punya iman. Dan dalam kerendahan hati dia memohon, Yesus anak Daud tolonglah kami. Kami tidak mungkin menolong diri kami sendiri. Jadi dengan rendah hati mereka datang, Dan Yesus menyembuhkan dan mengabulkan permohonan yang diberikan di dalam kerendahan hati dan dalam iman oleh dua orang buta ini. Dan ini membawa kita untuk pelajaran yang pertama pada pagi hari ini. Yaitu kerendahan hati adalah pintu untuk memiliki iman yang tulus dan mengalami kesembuhan. Dan di dalam kesembuhan, di mana iman yang tulus kita miliki, Yesus berikan kepada kita, kita akan menjadi saksi Kristus. Walaupun sudah dibilang jangan, tapi karena ada mujijat. Mau tidak mau kita tidak mungkin menutup mulut kita dan kita tetap dan terus memberitakan tentang Yesus. Yang kedua, kita dapat melihat kebenaran yang kedua dari ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-33. Di ayat yang ke-32, Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Kita berhenti di dua ayat itu dulu. Nah, kebenaran yang kedua, kita dapat melihat bahwa Yesus memiliki kuasa dan Yesus telah membebaskan seorang yang telah kerasukan roh jahat yang dimanifestasikan oleh roh jahat itu adalah kebisuan. Jadi kebisuannya, karena roh jahat tidak bisa berkata-kata dan Yesus menyembuhkannya dengan cara mengusir roh jahat itu. Sehingga kebenaran yang kedua dari Nats ini, kita bisa melihat Yesus membebaskan orang yang kerasukan roh jahat untuk kemuliaan namanya. Karena di ayat yang ke-33 dikatakan orang banyak itu melihat. Dan mereka terheran-heran bagaimana Yesus menyembuhkan orang bisu itu. Dan mereka berkata yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Jadi kita lihat ada satu pola, setiap kesembuhan, setiap mujijat, setiap iman kita yang diwujudkan dan Yesus berikan kepada kita, itu semua ditujukan untuk memasyurkan nama Yesus. Bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia adalah penyembuh. Dan pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari, bahwa perubahan atau transformasi hidup adalah kesaksian bagi kuasa Yesus. Apakah kita sudah mengalami transformasi dan perubahan hidup? Apapun yang kita alami, transformasi, jawaban doa, mujijat, itu adalah kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Sehingga orang-orang yang mendengar dan melihat kehidupan kita akan terheran-heran betapa kita sudah berubah oleh karena Yesus Kristus. Membawa kita kepada satu ayat yang sangat menarik, ayat yang ke-34. Di situ dikatakan orang banyak melihat kejadian ini. Orang banyak mendengar kesaksian tentang siapa Yesus Kristus itu. Namun, ayat 34 ada sekelompok orang yang memilih tidak mau percaya. Ada sekelompok orang yang iri hati kepada apa yang Yesus lakukan. Kita lihat ayat 34. Tetapi orang farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusil setan. Jadi kita melihat di sini ada sekelompok orang, orang-orang farisi, orang-orang justru ahli-ahli Taurat. Orang yang mengenal firman Tuhan. Orang yang sudah menantikan dan menubuatkan akan datangnya juru selamat. Harusnya mereka yang paling dapat melihat dan mengenali. Wah, betul itu adalah sang juru selamat. Mesias yang sudah dinantikan. Namun, ayat 34 disini ditunjukkan bahwa justru orang farisilah yang tidak percaya. Orang yang buta, orang yang bisu, pasti percaya karena mengalami langsung. Orang-orang yang melihat mujizat kesembuhan, mereka terheran-heran. Mereka menjadi pengikut Yesus. Orang-orang farisi, dia melihat hal seperti itu, menjadi tidak puas. Karena mereka melihat diri sendiri. Dan mereka melihat, wah, jangan-jangan semua yang biasanya mendengarkan saya mengajar akan mengikut Yesus. Ada iri hati. Sehingga dia berkata dan dia memfitnah. Wah, Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Bapak-Ibu Saudara, kita dapat belajar dari sini. Bahwa ketidakpercayaan dan iri hati penyebab kebutaan rohani. Matius dengan indahnya menyusun mujizat-mujizat ini. Bagaimana secara, ini kita dapat gali. Orang buta pun yang tidak bisa melihat secara fisik. Dia dapat mengenal dan memanggil Yesus anak Daud. Yesus adalah Raja. Namun orang farisi yang punya mata secara fisik untuk melihat, tidak mengenal Yesus. Bahkan iri hati terhadap Yesus. Bapak-Ibu Saudara, ini adalah refleksi dari kebanyakan kondisi dunia ini. Dari kebanyakan orang yang hidup di dunia ini. Dari banyak orang Kristen bahkan. Banyak orang Kristen sudah tahu banyak cerita tentang Yesus Kristus. Sudah mendengar banyak. Bahkan orang yang sudah mengalami kwasi Yesus Kristus. Namun tetap gagal paham. Sama seperti orang farisi. Dia yang paling mengenal, dia melihat hal yang sama. Dia melihat mujizat yang sama. Dia melihat keajaiban yang sama. Namun dia gagal paham. Orang yang buta dan bisu tidak gagal paham. Mereka memahami. Mereka mengalami sendiri. Namun orang farisi gagal paham. Alkitab sangat jelas siapa Yesus Kristus. Alkitab membaca firman Tuhan sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia. Alkitab menceritakan bahwa Yesus hidup sempurna tidak berdosa. Kemudian Alkitab menceritakan bahwa di dalam kesempurnaannya dia tidak berdosa itu. Ia rela untuk mati. Menggantikan kita umat manusia yang harusnya dihukum mati. Karena kita yang berdosa harusnya kita yang dihukum mati. Namun Yesus karena kasihnya bagi kita. Ia rela dipaku, disalib, mencurahkan, darah, disiksa, dihina, mati, ganti kita. Namun kita melihat bahwa Yesus tidak tetap mati. Pada hari ketiga ia bangkit kembali. Dan kita sungguh-sungguh mati, dia sungguh-sungguh bangkit. Disaksikan oleh banyak orang. Kemudian ia naik ke surga. Dan ia akan datang kembali. Iman kita kepada Yesus itulah yang akan menyelamatkan kita. Iman kita kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru selamat. Yang akan membukakan mata kita dari kebukaan. Baik kita maupun semua orang yang gagal paham. Kalau mau sungguh-sungguh menghayati apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Karya ajaibnya untuk menyelamatkan kita. Kita tidak akan gagal paham. Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita gagal paham. Sebagai penghidup Kristus kita bukan hanya menambahkan Kristus. Menambahkan Yesus untuk melakukan apa yang kita ingini. Untuk mencapai apa yang kita mau. Tetapi sepenuhnya segala sesuatu yang kita lakukan. Haruslah berdasarkan Yesus Kristus. Berdasarkan iman yang sudah kita miliki di dalam Yesus Kristus tersebut. Namun kalau kita masih gagal paham. Kalau kita melihat di sekeliling kita banyak orang yang masih tidak mengenal Yesus Kristus. Ada kabar baiknya. Dan ini juga sebagai tantangan bagi kita. Sifat yang perlu kita miliki untuk menjadi seperti Kristus. Kita dapat melihat. Ada sebuah kabar baik yang Yesus berikan. Yang perlu kita teladani. Yang perlu kita contoh. Ayat yang ketiga puluh lima. Tiga puluh lima disitu dikatakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan injil kerajaan surga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Perhatikan ayat tiga puluh enam. Melihat orang banyak itu. Yang tersesat. Yang terbelenggu. Ayat tiga puluh enam. Melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka telah. Karena mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melihat orang yang gagal paham. Yesus melihat orang yang tertekan. Tersesat. Orang yang sakit. Orang yang lemah. Yesus melihat semuanya itu. Dan ia tidak mengeritiki. Tidak ada keiri hatian atau ketidakpuasan. Kenapa begini, kenapa begitu. Oh pemerintahnya tidak benar. Oh ini tidak baik. Tetapi Yesus melihat. Melihat orang banyak itu. Dan yang perlu kita teladani. Ia memiliki belas kasihan. Hati Yesus. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tak bergembala. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara. Pemirsa yang saya kasihi. Yang mungkin mencari-cari. Mungkin lelah dalam kehidupan. Kena banyak ketidakpuasan. Banyak putus harapan. Banyak rencana yang gagal. Banyak kekhawatiran. Seolah kita tidak tahu harus kemana. Apakah kita seperti domba. Yang tak bergembala. Berkeliaran kemana-mana. Ada kabar baik. Kabar baiknya. Yesus. Tuhan Allah dan Juru Selamat. Ingin melayani. Ingin memberikan kepada kita. Pimpinan. Dia mau jadi gembala kita. Karena ia adalah gembala agung kita. Kebenaran yang keempat yang dapat kita pelajari. Bahwa Yesus memiliki belas kasihan. Yang mendorong dia untuk melayani orang-orang yang sesat. Yang sakit dan lemah. Dan ini membawa kepada pelajaran kita. Yang keempat. Yaitu orang-orang. Lebih penting. Daripada kegiatan-kegiatan. Atau pelayanan-pelayanan. Kegiatan pelayanan. Yang selama ini mungkin kita lakukan. Atas nama. Pelayanan. Yang dipentingkan di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang. Apakah kita punya hati. Belas kasihan. Bagi orang-orang yang kita lihat. Orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang butuh pertolongan. Orang-orang yang terbelenggu. Orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Dan apakah kita seperti Yesus punya belas kasihan. Pelajarannya keempat. Milikilah belas kasihan. Miliki hati yang berbelas kasihan. Untuk menolong orang-orang yang terbelenggu. Yang tersesat. Yang membutuhkan pertolongan. Yang tidak dapat menolong dirinya sendiri. Pelajaran dan kebenaran yang kelima. Kita dapat mempelajari selanjutnya. Dan ini juga adalah tantangan bagi kita. Ayat yang ke-37 dan ke-38. Ayat ke-37 berkata. Maka katanya kepada murid-muridnya. Tuwayan memang banyak. Tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuwayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan. Kebenaran yang diungkapkan di sini. Bahwa memang sedikit pekerja untuk melayani di ladang tuwayan. Di dalam kerajaan Allah. Memang sedikit pekerja. Yesus sudah melihat itu. Melihat begitu banyaknya kesesatan dan kesedihan dan kelelahan. Yesus melihat begitu banyaknya orang yang perlu ditolong. Dan ia mengungkapkan itu kepada murid-muridnya yang bersama-sama dengan Yesus. Lihat ladang tuwayan. Lihat ladang pelayanan yang begitu besar. Namun pekerjaannya cuma sedikit. Lihat kalian ada berapa. Dan lihat betapa banyak orang yang gagal paham. Dan tidak mau melayani. Oleh karena itu pelajaran yang penting yang dapat kita pelajari. Karena begitu sedikit orang. Yang berbelas kasihan. Kepada orang-orang yang tersesat. Yang terbelenggu. Yang tersisihkan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Untuk meminta pekerja-pekerja. Dan ada tantangan bagi kita. Bagi kita yang sudah memahami siapa Yesus Kristus. Ini adalah tantangan dari Yesus Kristus sendiri. Yaitu jadilah jawaban dari doa itu. Jadilah jawaban bagi kita untuk dapat melayani dengan cara Tuhan. Apapun caranya. Untuk menolong orang-orang yang terbelenggu. Untuk membimbing orang-orang yang tersesat. Untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Yang tidak dapat menolong dirinya sendiri. Karena kita menjawab panggilan Tuhan. Karena belas kasihan yang ada pada kita. Bapak-Ibu saudara apabila kita memiliki belas kasihan tadi. Dan kita tergerak. Kita menjawab dan menjadi jawaban doa. Bagi Tuhan. Yang mengatakan pekerjanya sedikit. Dan kita mau menjadi pekerja Tuhan. Itu artinya hidup kita. Apapun yang kita lakukan. Baik dalam pekerjaan. Dalam usaha. Dalam studi kita. Dalam kita merencanakan masa depan kita. Kita rancangkan berdasarkan. Iman kita kepada Yesus Kristus. Bahwa Dia telah menebus kita. Bahwa sepenuhnya kita adalah milik Tuhan. Dan bahwa kita adalah ciptaan baru. Di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat memprioritaskan kerajaan Tuhan. Lebih daripada. Di atas dari segala tujuan-tujuan. Dan prioritas duniawi. Bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup ini. Bukan berarti kita tidak melayani keluarga kita. Bukan berarti kita tidak bisa mengalami nikmat dunia ini. Tapi semua kenikmatan. Semua pelayanan. Semua yang kita arahkan. Tujukan. Berdasarkan. Karena saya sepenuhnya. Karena kita sepenuhnya. Adalah milik Yesus. Dan semua yang kita lakukan. Itu adalah pelayanan. Di dalam kerajaannya. Apakah kita masih gagal paham. Dan menginginkan semua untuk diri. Bagaimana saya dapat memulai berkat yang lebih besar. Bagaimana saya memulai penghasilan yang lebih banyak. Bagaimana saya memulai keamanan. Financial security yang lebih kokoh. Bagaimana saya bisa merancangkan masa depan yang indah, yang nikmat. Bagaimana saya bisa melakukan liburan-liburan. Perjalanan-perjalanan yang lebih wow. Yang lebih hebat. Bagaimana saya bisa lebih eksis. Bagaimana saya lebih diakui. Atau kita akan mengutamakan pekerjaan, pelayanan. Di dalam kerajaan Tuhan. Untuk itu kita mengajarkan. Ada tiga hal. Dari bacaan kita dari hari ini. Kita perlu rendah hati. Kita perlu diubahkan. Dan kita perlu memiliki belas kasihan. Rendah hati. Berarti kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan tolonglah saya. Perubahan. Kita perlu berubah dari dalam. Kelihat sampai di luar. Dan orang dapat melihat perubahan itu. Dan kita perlu memiliki ketidakpuasan kudus. Holiness content. Kita perlu memiliki rasa belas kasihan. Ketika kita melihat orang-orang yang butuh ditolong dalam lahan tuayan Tuhan ini. Saudara, saya akan mengakhiri dengan kesaksian pribadi. Saya bersyukur Tuhan izinkan. Di dalam awal masa saya menjawab panggilan Tuhan untuk melihat Tuhan sepenuh waktu. Saya diizinkan untuk ikut dalam satu mission trip. Dan itu adalah ke Ponak yang salah satu jaman kita sekarang ini di Kalimantan Timur. Perjalanannya panjang ya. Dan panjang dari subuh-subuh kami sudah berangkat sampai di Ponak itu sekitar jam 12 malam. Kami di sana melihat dalam kegelapan tiba-tiba berhenti. Tidak ada listrik. Tidak ada apa. Kami masuk. Baru mulai dinyalakan lampu pakai minyak tanah. Kemudian kami cuci-cuci muka dan kemudian kami langsung tidur. Besok paginya kami bangun, saya lihat-lihat keliling dan saya kaget. Betapa benar-benar kami adalah di tengah-tengah hutan lebat. Jauh dari mana-mana. Yang pasti tidak ada signal HP. Kalau sekarang sudah ada ya. Dulu belum ada. Tidak ada kamar mandi. Karena kedatangan kami pun baru dibangun kamar mandi yang pertama di desa itu. Kami melihat bahwa betapa mereka terisolir. Mereka jauh di tengah-tengah hutan. Mereka hidup di sana. Dan kemudian timbulah rasa belas kasihan. Karena kami melihat mereka untuk memiliki kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari yang standar saja. Sembako misalnya. Kesulitan. Dan kemudian saat ini saya mulai lebih teranyu dan Tuhan menggerakkan hati ketika melihat ada sebuah gedung sekolah yang cukup baik dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain cukup besar. Ada kelas-kelasnya dibangun dengan kayu yang sangat kuat. Namun tidak ada gurunya. Diceritakan bahwa guru hanya datang satu bulan sekali. Dan mereka mengajar itu satu bulan sekali. Dari kelas 1 sampai kelas 6 semua dikumpulkan dalam satu ruangan dan diajarkan langsung. Hanya beberapa jam saja. Saya tersedihkan di situ. Karena di situ berarti anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak yang untuk diperoleh. Sehingga saya bersyukur Tuhan menunjukkan sesuatu. Seolah-olah dia berkata langsung kepada saya, dia berkata, Ardi, kalau tidak ada orang yang menolong mereka, mereka tidak mungkin bisa menolong dirinya sendiri. Dan saya bersyukur atas pengalaman itu. Sehingga timbul ketidakpuasan kudus. Kami pulang setelah itu. Kami masih di Semarang waktu itu. Kami coba menggerakkan siapa orang-orang untuk bisa digerakkan ke sana. Dan bersyukur akhirnya ada seorang yang terpanggil untuk melayani di sana. Dan sudah beberapa kali berganti sampai dengan sekarang ini Pak Deddy yang melayani di sana. Yang dapat kita terus dukung dan doakan. Bapak Ibu Saudara ketika kita melihat kondisi dunia ini. Ketidakadilan yang ada di dunia ini. Keterbelengguan, kesesatan yang ada di dunia ini. Apakah kita memiliki ketidakpuasan kudus? Seperti Yesus. Memiliki hati yang diisi dengan belas kasihan. Untuk melayani mereka. Untuk membebaskan mereka. Untuk menyatakan kabar baik kepada mereka. Bahwa ada kesamatan dalam Yesus Kristus. Untuk menolong. Membebaskan dari belenggu. Belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Oleh karena dosa dan ketidaktahuan. Akan penyelamat Yesus Kristus. Jangan kita gagal paham. Miliki ketidakpuasan kudus. Belas kasihan. Ketika kita melihat segala kesesatan di dunia ini. Mari kita berdoa. Membersyukur ya Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu. Kau mengingatkan kami melalui firman-Mu. Kami ingin Tuhan menjadi seperti Engkau. Memiliki belas kasihan. Melihat segala macam ketidakadilan. Segala macam ketertekanan. Segala macam kehancuran di dunia ini. Dan sebagaimana Engkau telah datang untuk memulihkan. Untuk menyelamatkan dunia ini. Kami ingin menjadi jawaban doa. Untuk melayani lahan pelayanan-Mu Tuhan. Kami ingin melayani Tuhan. Ladang tuayan yang sudah siap untuk dituai. Dengan caramu yang ajaib. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami datang dengan rendah hati. Dan memohon. Berilah kepada kami belas kasihan. Berilah kepada kami hati dan mata melihat dunia ini. Dan melayani-Nya sebagaimana Engkau lakukan. Inilah doa kami ya Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak-Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada Bapak-Ibu Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dan ingin lebih tahu lagi tentang siapa Yesus Kristus itu. Bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Tuhan Allah. Juru Selamat. Yang dapat mengampuni kita dari dosa kita. Dapat terus mengubah kita sebagai ciptaan baru. Di layar dan juga di deskripsi ada nomor yang bisa dikontak. Silahkan kirim WA, kirim pesan, kirim email. Jangan sampai kita tidak dapat terlayani. Kalau ada yang mau ambil keputusan. Ya sekarang saya tidak ragu lagi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingin menyatakan itu. Silahkan kirim WA, kirim email. Supaya kami dapat menindaklanjuti. Tuhan Yesus memberkati.